Pemirsa Sanah, teman yang baik adalah teman yang senantiasa membantu dan saling mengingatkan. Namun terkadang, seseorang ragu untuk menasihati temannya yang melakukan kemungkaran. Keraguan ini biasanya karena merasa dirinya belum cukup baik untuk memberikan nasihat dan mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Misalnya, tidak jadi menasihati teman yang gemar berjudi karena merasa dirinya masih belum sempurna dalam melaksanakan sholat. Pertanyaannya, jika ragu menasihati teman karena merasa belum benar juga, lalu apa yang harus dilakukan? Menegur kemaksiatan atau kemungkaran yang pada diri orang lain, sementara kita sendiri pun juga masih bergelimang dengan kemaksiatan yang sama, atau mungkin pada bidang yang berlewet tapi sama-sama maksiat juga, memang merupakan sebuah dilema. Dilemanya apa? Karena ada ancaman dari Allah. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu katakan? Amat besar kemurkaan di sisi Allah kalau kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengerjakannya. Ini kan menjadi sebuah dilema. Saya mau memberitahukan kepada teman saya bahwa dia itu melakukan kesalahan, bahwa jangan begitu. Tapi saya sendiri pun juga memang masih punya banyak kesalahan. Sholat saya pun masih bolong-bolong. Apakah harus saya mengingatkan teman saya itu yang masih suka berjudi? Ini dilemanya. Nah, dilema di sini bagaimana cara menyelesaikannya begini. Yang pertama, kita sendiri juga harus memulai dari diri kita. Kata Rasulullah Ibda bin Afsika. Mulai dari dirimu sendiri. Jangan urusi orang lain dulu, tapi urusi diri kita sendiri dulu. Kalau sholat kita masih bolong-bolong, ya kita bikin bagaimana agar tidak bolong-bolong. Kalau kita masih suka berjudi, kita masih suka berzina, masih suka minum khamar, dan sebagainya, ya kita mulai dulu. Buat apa kita ingat-ingatkan orang lain kalau kita belum memulai dari diri kita sendiri. Itu yang nomor satu memang paling tidak. Jangan belum apa-apa kita sudah nyinyir kepada orang lain, sementara kita sendiri masih juga aktivis dari melakukan kemungkaran. Ini memang dikatakan kaburomaktan. Yang kedua, bukan berarti kalau saya masih melakukan kemungkaran, berarti kemudian saya biarkan saja orang lain melakukan kemungkaran. Tidak juga. Hanya saja ada seninya, ada tekniknya, bagaimana agar pesan kita sampai kepada yang kita tuju, tapi orangnya tidak tersinggung, orangnya tidak marah, orangnya malah berterima kasih kepada kita. Nah memang ini seninya agak sulit ya. Kenapa? Karena kita kepada orang tersebut. Kalau dia berada pada posisi musuh kita, lawan kita, saingan kita, orang yang memang dari awal sudah berpotensi untuk bermusuhan sama kita, kok malah kita kritisi, bukannya dia terima pesan kita, malah dia akan cari-cari kesalahan kita, dan kemudian akhirnya kita hanya ribut, tidak selesai. Maka yang harus dilakukan adalah pertama kita bikin hubungan kita yang sangat baik dulu. Sebutlah antara saya misalnya dengan atasan saya. Bagaimana saya biar jadi bawahan anak buah yang disayang oleh beliau? Itu dulu nomor satu. Nah kalau sudah ada hubungan yang sangat baik ini, nanti menyampaikannya harus pada kondisi yang paling enak. Jangan pada tanggal tua, orang lagi nggak punya duit, dikritik pula, marah dia. Atau dalam kondisi-kondisi tubuh yang kurang fit misalnya, kalau perempuan misalnya sedang datang bulan dan sebagainya, hindari kondisi-kondisi yang seperti itu, tapi dalam kondisi yang tenang. Dan yang ketiga, menyampaikannya tidak harus dengan kata-kata, takutlah kamu kepada Allah, berfirman Allah SWT, takutlah pada neraka, nggak usah seperti tukang khutbah begitu. Tapi sampaikanlah dengan bahasa yang lebih segar, yang bersendagurau, dan mulai dengan saya aja juga masih sering melakukan seperti itu, emang kita ini agak masalah kita ya, kita. Bukan cuma saya, ya kita semua. Artinya kritik itu tidak ditujukan pada orang tersebut saja, tapi pada diri kita juga. Sehingga orang yang kita berikan pesan itu, dia bisa tangkap pesan kita tanpa harus dia merasa tersinggung, karena yang kita kritisi bukan hanya dia. Yang kita kritisi juga ke kita juga. Seperti kita menunjuk, maka telunjuk kita kepada orang itu, tapi empat jari kita malah kepada diri kita sendiri. Lalu kita bisa tertawa bersama-sama, mentertawai kebodohan kita bersama. Nah ini adalah semacam otokritik yang disampaikan dengan suasana yang segar, ibarat orang mancing ikan dapat ikannya tanpa harus membuat airnya jadi keruh. Nah yang sering terjadi adalah airnya dioboh-oboh sampai keruh semua, ikannya satu pun tidak dapat. Nah itu berarti gagal komunikasinya. Kalau tidak yakin bisa berkomunikasian baik, sebaiknya jangan dulu ngurusi urusan orang, kita mulai dulu dari diri kita yang lebih baik, lebih baik sehingga kita bisa memotivasi orang lain, dengan tanpa harus kita merasa ketakutan bahwa diri kita sendiri malah belum melakukannya. Itu.